Saudara pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berdampak pada sepinya pusat perbelanjaan atau mal. Selain jumlah pengunjung yang merosot, sebanyak 100 ton atau lapak pedagang terpaksa tutup karena merugi. Seperti yang dialami oleh Malang Town Square atau Matos, salah satu pusat perbelanjaan atau mal yang terletak di Jalan Veteran di Kota Malang ini sepi semenjak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Marketing Manager Matos Hasmi Tarahayu menuturkan jumlah pengunjung menurun drastis. Jika sebelum PPKM jumlah pengunjung berkisar antara 23.000 orang per hari, kini jumlahnya menurun sampai 40 persen, yakni 13.000 pengunjung. Jumlah kunjungan yang menurun dan sepinya mal juga berdampak pada 100 tenan atau stun yang terpaksa tutup karena merugi. Tutupnya tenan sudah terjadi sejak awal pandemi maraton lalu. Hal ini terlihat dari kosongnya blok tenan. Dari mal sendiri kami juga menyediakan layanan delivery, kami menghimpun dari semua tenan untuk juga biar tetap berjualan walaupun mungkin customer tidak hadir. Jadi kami ada beberapa bekerjasama dengan beberapa pihak untuk melakukan kerjasama delivery-delivery untuk pelayanan servis ke para customer. Meski jumlah kunjungan mal menurun, namun pengelola mal memilih tetap bertahan dan mematuhi aturan dalam kebijakan PPKM, mulai dari jam operasional hingga penerapan protokol kesehatan.